oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama saya yuto yalfam jadi banyak yang bertanya kenapa panggul ayam saya kok jadi menurun yang dulunya ya selalu menang akan tetapi sekarang yang selalu kalah atau selalu intinya menurunlah kualitasnya lah tapi nggak suka saya Bang dasar pemula itu kan masalah kualitas ayam menurun semuanya pasti akan menurun berada waktunya karena udah umur ayam kalim itu yang menurun itu memang udah tua atau masih muda kalau udah tua penurun itu wajar tapi kalau masih muda menurun berarti itu salah kamu kenapa nggak ditawa bener-bener kenapa nggak dihabar kenapa nggak dilatih kenapa nggak dikasih opat-opatan kalau ingin punya ayam bagus ya harus kerja keras usaha maksimal mungkin jangan diem terus di rumah emangnya diem di rumah tiba-tiba kamu punya ayam bagus nggak akan harus dilatih diaber ya saya kalau nggak diaber ya kita nggak tahu ayam kita bagusnya pecelek ayamnya apik apoha titik ini kurang hati taruh lagi orang bakal ngerti jadi di rumah kalau saya munafik lah apik ya apik elek-elek nggak usah takut apa adu ayam itu dosa jelas jelas akan tetapi ini diabar hanya untuk mengetahui mengetahui seberapa bagus ayam kita jadi kalau kita untuk menjualnya kan jadi bisa menimbang-nimbang dengan harga ayam kualitasnya kita nggak tahu mau jual mahal ya kita malulah patik diri sendiri karena apa karena yang body pasti nanti akan kecewa eh kalau yang beli sudah kecewa kita sebagai peternak udah nggak dipercaya makanya yang kita khawatir seperti itu intinya kita penjual ayam kita harus tahu seberapa hebat ayam kita seberapa lemah ayam kita itu dan untuk masalah kualitas ayam kalian yang menurun jujur saja ayam saya juga ada penurunan tapi faktor usia udah tua karena sering kanduk pacak kering buat pacak tapi kalau masih jengke itu kok lemah berarti itu jelas kurang diabar atau kurang dilatih yang nomor satu itu kurang dilatih yang nomor dua apa yang nomor dua rawatannya itu kurang nah diperlati rawat lah ya seperti jemur dimandikan dijemur dimandikan itu kan sangat perlu kalau di ayam kita jangan sampai nggak dijemur lah kasian kasian fisiknya tubuhnya nggak fit lah intinya memang satu saja itu lah diabar sering diabar tapi setelah diabar itu dimandikan setelah diabar terus dikorok kolongannya biar bersih nggak menggerik ya Alhamdulillah setiap saya sekali menarungkan ayam saya ya kenapa-kenapa Alhamdulillah sehat yang manis secukupnya cuma untuk mengetahui seberapa hebat seberapa lemah kualitas ayam kita kekurangannya dimana kelebihannya dimana jadi kalau ada yang beli itu kita tahu ya mungkin masalah-masalah untuk ayam penurunan kualitas ayam sudah pada paham lah ya semoga yang belum paham juga segera dipahamkan agar ayam-ayam kita terlalu terjaga kalau untuk masalah penurunan kualitasnya jujur faktor usia pasti semuanya akan berturung nggak cuma ayam tapi manusia juga tenaganya akan semakin pendok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh